Hai ke mosaiknya tuh kembali dengan aku di channel pojibo Nagalina berada di Taman Mozaik di jalan Wiung Praja di Wiung Surabaya Barat kalau kalian penasaran dengan update terbarunya ikutin terus video ini bagi yang belum subscribe pencet tombol subscribe terus like comment dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Taman Mozaik pemirsa Halo pemirsa apa kabar kalian semuanya semoga kalian yang menonton videoku ini dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada nah hari ini aku ajak kalian untuk jalan-jalan online lagi kali ini aku ajak kalian ke Wiung tepatnya di Wiung Praja yaitu ke Taman Mozaik Taman Mozaik ini seperti yang kalian lihat tadi itu letaknya di selatan Jalan Raya ya pemirsa di jalan Wiung Praja perlu kalian ketahui untuk menuju ke Taman Mozaik ini kita harus mengarah ke arah selatan ini jaraknya mungkin sekitar 50 meter ya pemirsa jadi kita akan masuk ke area perumahan ini jaraknya 50 meter dan perlu kalian ketahui juga bahwa Taman Mozaik dulunya itu adalah rawa-rawa yang luasnya 5100 meter persegi dan sekarang sudah diubah menjadi Taman yang sangat instagramable pemirsa karena sudah lama pandemi jadi Taman ini juga ditutup tetapi sekarang sudah dibuka lagi pemirsa jadi aku penasaran seperti apa update-an terbarunya aku ajak kalian untuk ke Taman ini hari ini dan kalau kalian penasaran ikutin terus video ini Oh ya pemirsa perlu kalian ketahui ini adalah kedua kalinya ya aku ke Taman Mozaik yang pertama itu tamannya masih baru tanaman-tanamannya tanaman-tanamannya itu masih pada ditanam jadi belum subur terus masih dibangun juga pemirsa dan sekarang ini kedua kalinya setelah pandemi berapa tahun itu kalian hitung sendiri dan situasinya sangat berbeda pemirsa Taman ini tanaman-tanamnya sudah pada hijau subur dan yang dulu dibangun sekarang sudah selesai nanti kita akan eksplor ya tempat ini sudah sejauh apa pembangunannya sudah sesempurna apa dan kesan pertama aku pas kesini sepi pemirsa ini kenapa ya kok sepi apa karena kalian masih mengira ini Taman masih ditutup atau memang gimana gitu karena sudah lama aku juga nggak kesini pemirsa jadi aku heran aja pas aku kesini dulu itu rame pemirsa dan sekarang kan bisa lihat sendiri sepi nah bisa kondisi terbaru dari Taman Mozaik Surabaya seperti ini ya ini setelah sekian lama ditutup karena pandemi sudah banyak perubahan pemirsa dulu enggak ada Taman ini sepertinya nah aku ajak kalian keliling-keliling area sini ya tuh sekarang ada tempat duduk kayak gini dulu enggak ada ya tempat duduk kayak gini situasi terbarunya di Taman Mozaik Surabaya ini berada di jalan-jalan Wiyong Praja tak pikir diperlebar sampai situ situ menurut ternyata enggak ya cuma segini ini di tanaman batavia jarak jenis jarak-jarakan Indonesia nah situasinya kayak gini banyak yang foto-foto pemirsa sebelum kita masuk ke mozaiknya aku aja keliling dulu ada area ini pemerintah area bumbu nah bisa luas ya areanya itu tuh sayang ini masih belum dibangun pemerintah tempat ini kira-kira seperti ini area ini cakep sekarang aku aja balik sini nanti kita akan masuk ke di situ situ kita keliling-keliling kita lihat seperti apa dalamnya tanaman ini bisa banyak sekali tanaman ini kayak tersembuh gitu masuk ke permahanan nah kita lewat sini rame ini busa rumah mozaiknya kita masuk hai 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 tuh keren ya di luar kayak gini tadi kita kesana taman ini sepi mungkin karena saking lamanya tutup ya pemirsa karena pandemi keren ini update terbaru dari taman mozaik kalian bisa datang ke sini seru tempatnya bagus tuh ada rumah mozaik ini ini sangat Instagramable cocok buat kalian yang suka foto-foto taman mozaik surabaya mungkin karena saking lamanya tutup ya pemirsa jadi nggak ada orang jualan nggak ada warung-warung di sekitaran taman mozaik ini dan parkirnya juga ala kadarnya tadi mungkin karena saking lamanya tutup ya karena pandemi jadi para pedagang itu pada bubar tempat tukang parkirnya tempat parkirnya juga ditutup pemirsa jadi ala kadarnya begitu dan seperti ini situasi terbaru hari ini kalian bisa lihat sendiri sepi pemirsa jadi kalian bisa datang ke sini biar ramai ini taman jadi membantu para orang yang jualan-jualan pemirsa kita kita masuk situasinya seperti ini panas pengusaha taman ini memang berbeda ya pemirsa dengan taman-taman yang dimiliki Surabaya yang lain taman ini memiliki konsep yang unik yaitu taman mozaik namanya aja mozaik oke pemirsa dengan adanya mozaik warna-warni seperti ini tamannya luas lumayan luas cuman mungkin belum dikerjakan semua sepertinya dan mungkin juga belum banyak yang tahu kalau taman ini juga sudah buka kalau bisa lihat sendiri ya taman ini biasanya juga dipakai orang piknik pemirsa belar tikar makan makan di sini dan sekarang aku ajak kalian untuk mengeksplor tempat ini karena dulu enggak ada pas aku kesini di area ini nah seperti ini pemirsa ini sisi sebelah selatannya ya jangan lupa uang sampah di tempatnya ya nah seperti ini viewnya di taman mozaik Surabaya kondisi terbarunya disini juga ada toiletnya toiletnya pemirsa toiletnya pemirsa nah pemirsa kira-kira seperti inilah situasi terbaru dari Taman Mozaik Surabaya tepatnya di Jalan Wiyong Praja nah kalau kalian kesini lancar-lancarnya seperti yang di video pertama tadi ya nanti pas pulang aku ambil gambarnya jalan pas pulang deh biar kalian tahu tempat ini biar rame lagi pemirsa kalau bisa lihat sendiri ya tempatnya sepi sekali ini berbeda banget dengan waktu pertama kali Agus ini tuh rame sekali pemirsa banyak orang yang piknik dan situasinya hari ini kayak gini kalau bisa lihat sendiri tamannya bagus pemirsa cocok buat foto-foto yang untuk di upload di Instagram buat kalian yang suka update Instagram ya dan seperti ini situasi terbaru dari Taman Mozaik Surabaya nah suasananya itu kayak gini Mursa dilarang menginjak tanaman di Taman Mozaik Surabaya oke Mursa terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku kalau kalian menurutkan video ini bermanfaat jangan lupa di pencet tombol subscribe terus like komen dan juga share ke teman-teman kalian semuanya video ini aku akhiri dan terima kasih jangan lupa ke Taman Mozaik nah pemirsa demikianlah videoku tentang Taman Mozaik ini mungkin banyak sekali dari kalian yang belum tahu ya kalau Taman Mozaik ini sudah dibuka lagi setelah sekian lama pandemi nah makanya sepi jadi kalau kalian ada waktu kalian bisa main-main kesini karena tamannya bagus pemirsa Instagramable dan sekarang aku mau balik aku seperti janji ku tadi pemirsa aku akan ambil gambarnya view baliknya juga nah seperti itu kalian bisa komen juga di kolom komentar mungkin ada yang perlu ditanyakan pemirsa jadi kalian bisa komen-komen ya di bawah di kolom komentar oh ya video ini aku akhiri dan terimakasih buat kalian semuanya yang sudah nonton videoku yang sudah setia nonton video-video aku terimakasih terimakasih dan terimakasih dan video ini aku akhiri kita akan berjumpa lagi dengan video-video aku selanjutnya ya Bungur Sadu sampai bingung mau ngomong apa paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Terima kasih telah menonton!